Jelang kick-off Liga 1, Barito Putra agendakan 7 laga uji coba. Barito Putra sudah menggelar pemusatan latihan di Yogyakarta sebagai persiapan jelang Liga 1. Bahkan, sang pelatih, Rahmat Darmawan targetkan 7 laga uji coba sebelum kick-off Liga 1 musim 2023-2024. Kita lakukan simulasi untuk itu kita bisa minimal ada 7 laga uji coba, ujar Rahmat Darmawan dikutip dari laman resmi PT LIB. Tapi sebelum melakukan uji coba, coach Rahmat Darmawan, ingin anak asuhnya melakukan latihan fisik terlebih dahulu. Setelah fisik selesai, kemudian latihan taktikal. Jika ini sudah beres, barulah coach Rahmat Darmawan, akan mengundang tim lain untuk melakukan laga uji coba. Kita menggabungkan unsur latihan fisik yang kita dominasi dengan bola. Kemudian kita juga akan melalui fase latihan taktikal dan yang terakhir kita akan uji coba. Mantan pelatih Rans Nusantara itu cukup bingung karena tidak memiliki waktu panjang. Pasalnya Liga 1 musim 2023-2024 akan bergulir pada 1 Juli 2023. Artinya Barito Putra hanya memiliki waktu 1 bulan setengah untuk mempersiapkan tim di kondisi terbaiknya. Tentu waktu 1 bulan setengah adalah waktu yang menurut saya sangat singkat dalam menyiapkan tim. Oleh karena itu periodisasi latihan yang kita buat adalah betul-betul yang bisa kita lakukan latihan. Sosok Rahmat Darmawan bagi Barito Putra bukanlah nama yang asing. Pasalnya pada musim 2021-2022, Coach Rahmat Darmawan adalah sosok penyelamat tim dari jurang degradasi Liga 1. Meski musim lalu Barito Putra terpuruk, tapi menatap musim baru, Rahmat Darmawan dan para pemain optimis mendapatkan hasil terbaik di Liga 1 musim depan.